Intro Halo Sabat F, 2 News Update Kali ini kita ada berita tentang Eric Toir, tinjau langsung GBK Jalan Indonesia vs Irak Ketua Umum PSSI Eric Toir Menyebut kondisi rumput stadion utama Gelora Bung Karno sudah oke menjelang laga Timnas Indonesia vs Irak Timnas Indonesia akan berhadapan Dengan gerak dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Pada Kamis 6 Juni 2024 Esok hari Untuk itu Eric menginspeksi kesiapan Lapangan pertandingan pada hari Rabu 5 Juni 2024 hari ini Tiba di GBK Sekitar pukul 08.00 WIB Eric langsung memantau Kondisi lapangan yang sedang dalam perawatan Sekurangnya 15 menit Eric melihat dan berdiskusi soal kondisi rumput Selepas ini Eric melakukan jumpa pers Eric menjabarkan kondisi lapangan Berdasarkan pantauannya dan diskusi langsung Dengan Direktur Utama PPK GBK Rahmadi Apipusumo Oke, oke kondisi rumputnya Recovery, pemulihan ke kondisi semula Baik karena tentu ya tadi Persiapannya sudah ada waktu yang cukup Kata Eric Dalam kesempatan itu Eric juga menjelaskan soal pentingnya Kolaborasi antara PSSI Sebagai penyeluar stadion dengan PPK GBK Sebagai pengelola dari pihak pemerintah Saya sama Pak Gerot PPK GBK Punya komitmen sama-sama bahwa kita harus terus Mengkaratkan yang namanya jadwal-jadwal Kata mantan Presiden Inter Milan ini menjelaskan Supaya jangan sampai juga negara kita tidak juga Ada tentu konser atau hiburan lain-lain Tetapi prioritas daripada tim nasional Sepak bola juga harus dijaga Ucap Eric Tak hanya soal kualitas rumput GBK Eric juga berharap kondisi rumput lapangan ABC serta stadion media diperhatikan Pasarnya tim nasional akan banyak berlatih di sana Tadi kita juga diskusi sama beliau Mengenai lapangan latihan Sama kita meski sinkronisasi Karena jangan sampai nanti Persetimnya seakan-akan tim tamu tidak dilayani Lalu kita juga tim nasional kita terkena sederah Karena kualitas Nah ini sama Habis ini baru yang lapangan latihan Dan beliau komit Ucap Eric soal perbaikan kualitas rumput lapangan latihan Bagaimana sahabat tanggapan kalian terkait dengan Eric Toyer Selaku petua PSSI Yang meninjau langsung Stadion Utama Gelora Bung Karno Jelang Indonesia versus Irak Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Dan menyatakan bahwa rumput di Stadion Gelora Bung Karno Siap dan oke untuk dilaksanakannya pertandingan Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar Like jika kalian suka video ini Share bila bermanfaat dan subscribe Untuk update berita lainnya Terima kasih Terima kasih